Hai semua kali ini saya bikin dumpling kukus ini dia hasilnya kayak gini cara bikinnya kayak biasa kita bikin yang simple aja nah pertama kita siapkan dulu alatnya ya moms ini saya pakai chopper mitociba CH200 kayak biasa kemudian masukkan 3 siung bawang putih jahe lalu tambahkan juga wortel kemudian ditutup dan ini diproses kira-kira berapa kali mencet ya 3 kali mencetan lah jadi gak sampai halus asal sudah tercincang seperti ini kemudian dibuka lalu masukkan daging ayam ini sebanyak 450 gram kalau mau lebih enak pakai yang filet paha kemudian masukkan juga seledri atau bawang daun kemudian dipencet ini gak lama sih mencetnya pendek-pendek aja sebanyak kira-kira 4 kali mencet jadi saya bikinnya gak terlalu halus kemudian dikeluarkan blade-nya nah lihat ini seperti ini hasilnya lalu dipindahkan ke wadah nah selanjutnya ini ditambahkan 1 sendok makan tepung maizena kemudian tambahkan juga garam lalu saus tiram kemudian kecap asin merica dan ini 4 lembar sawi putih diiris halus dan minyak wijen kemudian diaduk semuanya sampai tercampur rata kalau tidak mau pakai sawi boleh juga pakai jamur atau kol kemudian diaduk seperti ini nah ini dia hasilnya kemudian siapkan 1 lembar kulit dimsum atau kulit dumpling seperti ini lalu dikasih isian kemudian dilipat modelnya saya bikin yang simple aja kayak gini lebih mudah nah ini dia hasilnya nah kemudian ini yang satunya lagi jadi dibasahi dulu dengan air dikasih isian kemudian tengahnya disatukan kemudian di bagian luarnya ini dikasih air lagi lalu dilipat sebanyak 4 lipitan kanan kiri bentuk yang lain sebenarnya banyak cuma saya tidak bisa ya maksudnya tidak harus berlatihnya lebih serius nah ini dia hasilnya seperti ini selanjutnya ini ditata di atas kukusan ini saya lapis dulu dengan kertas baking supaya tidak nempel lalu dikukus selama kurang lebih 25 menit dan setelah itu bisa disajikan kalau yang bulat yang tadi itu masih dikukusan jadi tidak saya tampilkan hasil akhirnya nah kemudian ini di cacol sausnya ini enak banget pedes banget nah moms gampang kan bikin ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati